Pemirsa Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono melaksanakan rapat pimpinan Sakabahari tahun 2022 di Auditorium Detasemen Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 23 Maret kemarin. Menurut Kasal, Sakabahari dapat membentuk semangat pribadi generasi muda yang memiliki ketelampilan dan budi pekartil luhur. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono melaksanakan rapat pimpinan Sakabahari tahun 2022 di Auditorium Detasemen Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 23 Maret kemarin. Menurut Kasal, Sakabahari dapat membentuk semangat pribadi generasi muda yang memiliki ketelampilan dan budi pekartil luhur. Dilandasi nilai-nilai kehidupan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rapim Sakabahari Nasional Tahun 2022 ini mengusung tema melalui penyelenggaran pembinaan Sakabahari Tahun Anggaran 2022 kita wujudkan semangat berbakti tanpa henti, cinta tanah air dan bela negara yang berwawasan kebangsaan serta siap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Rapim Sakabahari Nasional 2022 melibatkan 388 peserta yang terdiri dari Sanggar Kerja, Dewan Sakabahari dan Pinsaka dari Armada 1, Armada 2, dan Armada 3. Kemudian Lantamal 114, Satuan Non-Koordinator Wilayah dari Pusat Hidrooseanografi Angkatan Laut, Korps Marinir, dan Komondo Lintas Laut Militer. Rangkaian kegiatan pramuka Sakabahari telah dilaksanakan sejak 21 Maret 2022 yang diawali dengan apel gabungan yang dilaksanakan secara tatap muka dan konferensi video oleh sekitar 500 personal pramuka Sakabahari Binaan, Lantamal, dan Lanal seluruh Indonesia. Rapim dibuka asisten potensi maritim kasal, Majen TNI Marinir Nur Alam Syah. Kegiatan masih akan terus berlangsung hingga 25 Maret 2022 mendatang dengan pembekalan materi dan penyempurnaan buku petunjuk pelaksanaan Sakabahari. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Majen TNI Marinir Purnawirawan Junior Lutfi yang mewakili Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Polisi Purnawirawan Budiwaseso mengucapkan terima kasih kepada Laksamana TNI Yudho Margono, Kepala Staff Angkatan Laut sebagai Kababin Sakabahari Tingkat Nasional serta seluruh pengurus majelis pembimbing Sakabahari Tingkat Nasional yang telah memberikan bimbingan serta bantuan baik moral maupun materi demi perkembangan Sakabahari. Di Torosito, Garuda TV melaporkan. Terima kasih.